Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi jama'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Siar Islam. Alhamdulillah, kali ini kami akan men-share rekaman video cerah materawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ismail. Bagaimana isi cerah materawih beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Keutamaan, orang yang bersedekah dengan cara siria, dengan cara sembunyi-sembunyi, bahwasannya dia akan terlepas daripada murka Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sesungguhnya akan menghindari kemurkaan dari Allah SWT. Mungkin selama ini kita pernah melakukan kesalahan, tetapi dengan cara kita bersedekah dari harta kita, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Maka itulah menjadi cara kita terlepas dari murka Allah SWT, terhindar daripada murka Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bahwasannya sedekah yang dilakukan dengan cara siria, itu lebih selamat daripada perbuatan ria. Lebih selamat dari perbuatan ria, karena salah satu ujian paling berat bagi seorang penderma adalah tidak lepas untuk ingin dipuji, untuk ingin dilihat oleh orang lain. Sehingga Allah SWT kemudian mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahimna syaitanirrojim Ya ayyuhalladzina amanu la tubetilu sodakotikum bilmanni waladha kalladhi yunfikum malahu ria'a Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tunfik, menginfakkan harta kalian dengan jalan, atau dengan cara mengungkit-ungkit kebaikan kepada si pemberi, Atau dengan cara menyakiti, sebagaimana orang, ya, yunfik yang menginfakkan hartanya agar ria ingin dilihat, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Sehingga salah satu penyebab dibatalkan amalan kita diterima oleh Allah SWT adalah sifat ria. Kemudian selanjutnya, bahwasannya sedekah yang dilakukan dengan cara sifat ria ini adalah salah satu upaya untuk kita, apa namanya, upaya untuk menghindari rasa perasaan orang yang kita beri. Karena kadangkala ada orang yang sangat membutuhkan, tetapi dia malu-malu untuk meminta kepada kita. Maka dengan cara sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi tersebut, kita bisa menghindari perasaan orang yang kita beri. Sebagaimana para salaf, para sahabat, dan para tabi'in melakukan hal tersebut, mereka bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka membagikan sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan di waktu-waktu yang gelap, sehingga tidak diketahuin orang-orang yang membutuhkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Amma ba'at Ma'asyurul muslimin, sidang jamaah, solat isya' dan solat tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT masih memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan hingga sama-sama mampu melaksanakan aktivitas kita Sebagai seorang hamba'ullah SWT. Di antara amalan yang agung, amalan yang istimewa, dimana orang-orang yang sudah meninggal berharap untuk melakukan amalan tersebut adalah sedekah, bersedekah di jalan Allah SWT. Orang-orang yang sudah meninggal sangat berharap agar mereka diberikan waktu luang, diakhirkan hidup mereka, untuk kemudian bisa berbuat kebaikan daripada amalan yang mulia ini. Allah SWT kemudian menyebutkan kisah mereka ini dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun Mereka berkata kepada Allah SWT Mereka berkata, Dan aku menjadi orang-orang yang salih Di antara hadith Rasulullah SAW Yang kemudian menjelaskan tentang keutamaan sedekah Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. Hadith ini diriwayatkan oleh sahih Bukhari dan muslim Lewat jalur Abu Hurairah R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda Kata Rasulullah SAW Tidaklah seorang hamba itu berada di pagi hari Kecuali dua malaikat turun Salah satu dari malaikat itu berdoa kepada Allah SWT Ya Tuhan kami Berikanlah kepada orang-orang yang gemar berinfak Apa yang diberikan Kelipat gandaan daripada apa yang dia berikan Ganti yang lebih baik dari apa yang dia sedekahkan Kemudian yang satunya berdoa Ya Allah Berikanlah kebangkrutan Bagi orang-orang yang menahan hartanya Artinya orang-orang yang pelit Ini Ayat maupun hadith ini menunjukkan keutamaan bersedekah Tetapi ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Ada sedekah Yang lebih mulia Yang lebih abdul Yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Kata Allah SWT Apabila kalian memberikan Dengan cara terang-terangan Atau apabila kalian bersedekah dengan cara terang-terangan Maka itu baik bagi kalian Dan apabila kalian bersedekah Dengan cara bersembunyi Atau tidak dilihat oleh orang lain Maka ini lebih baik dari apa yang kalian lakukan Ini kemudian menunjukkan Bahwasannya sedekah Yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi Atau tidak dilihat oleh orang lain adalah sedekah yang terbaik Kenapa? Sedekah sirriyah Sedekah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi ini Lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan Paling tidak ada berapa alasan Yang kemudian menguatkan bahwasannya Sedekah yang dilakukan dengan cara sirriyah Dengan cara sembunyi-sembunyi ini lebih baik Yang pertama Bahwasannya ada jaminan dari Allah SWT berupa naungan Allah janjikan naungan Dimana pada hari kiamat nanti tidak ada lagi naungan selain naungan Allah SWT Ya'kulu Rasulullah SAW Bersabda Rasulullah SAW Ada tujuh kegolongan Yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti Dimana tidak ada naungan selain naungan Allah SWT Di antara tujuh kegolongan tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW Adalah seseorang yang bersedekah Sampai-sampai tangan kanan, tangan kirinya Tidak mengetahui apa yang diinfakkan Apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya Coba kita bayangkan mahasirul muslimin yang dimuliakan Allah SWT Tangan kiri ini adalah bagian daripada anggota tubuh Yang kadang-kadang digunakan secara bersama-samaan Tapi kemudian Rasulullah SAW mengumpamakan Bagaimana Dan memberi pernyataan kuat Bagaimana orang-orang Yang berinfak dengan cara sembunyi-sembunyi itu Sampai-sampai tangan kanannya Tidak, tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang diinfakkan tangan kanannya Terlebih-lebih lagi orang-orang yang ada di sekitarnya Dia tidak mengetahui Sehingga inilah yang kemudian Menjadi keutamaan besar Bahawasanya orang yang bersedekah Dengan cara sirriya Dengan cara sembunyi-sembunyi Akan mendapatkan jaminan naungan dari Allah SWT Kemudian yang kedua Di antara keutamaan orang yang bersedekah Dengan cara sirriya Dengan cara sembunyi-sembunyi Bahawasanya dia akan Terlepas daripada murka Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi Sesungguhnya akan Menghindari kemurkaan dari Allah SWT Mungkin selama ini kita Pernah melakukan kesalahan Tetapi dengan cara Kita bersedekah dari harta kita Memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Orang-orang miskin Maka itulah menjadi cara Kita terlepas dari murka Allah SWT Terhindar daripada murka Allah SWT Kemudian yang ketiga Bahawasanya sedekah yang dilakukan dengan cara sirriya Itu lebih selamat daripada perbuatan ria Lebih selamat dari perbuatan ria Karena salah satu ujian paling berat Bagi seorang penderma adalah tidak lepas Untuk ingin dipuji Untuk ingin dilihat oleh orang lain Sehingga Allah SWT kemudian Mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 264 A'udzubillahimna syaitonirrojim Ya ayuhal ladhina amanu La tubetilu Sodaqotikum bil manni wal aza Kalladhi yunfikum malahu ria'a Kata Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian Tunfik Menginfakkan harta kalian Dengan jalan Atau dengan cara Mengungkit-ungkit kebaikan Kepada si pemberi Atau dengan cara menyakiti Sebagaimana orang Ya Yunfik Yang menginfakkan hartanya Agar ria Ingin dilihat Ingin dipuji Dan lain sebagainya Sehingga Salah satu Penyebab Dibatalkan amalan kita Diterima oleh Allah SWT Adalah sifat hartiyah Kemudian selanjutnya Bahwasannya Sedekah yang dilakukan Dengan cara sirriyah ini Adalah Salah satu Upaya Untuk kita Apa namanya Upaya untuk Menghindari rasa Perasaan orang yang kita beri Karena kadangkala Ada orang yang sangat membutuhkan Tetapi dia malu-malu Untuk meminta kepada kita Maka dengan cara Sedekah yang dilakukan Sembunyi-sembunyi tersebut Kita bisa menghindari Perasaan orang yang kita beri Sebagaimana para Salah Para sahabat Dan para tabi'in Melakukan hal tersebut Mereka bersedekah Dengan cara Sembunyi-sembunyi Mereka membagikan sedekahnya Kepada orang-orang yang membutuhkan Di waktu-waktu yang gelap Sehingga tidak diketahuin Orang-orang yang membutuhkan tersebut Kemudian yang terakhir Bahwasannya Keutamaan Orang yang bersedekah Di Waktu yang tidak diketahuin oleh orang lain Sesungguhnya Ini adalah penguat Bagi orang tersebut Dan menjadi Kekuatan Di antara Elemen terkuat Yang ada Di muka bumi ini Sebagaimana dalam sebuah Sabda Rasulullah S.A.W Yang diruayatkan oleh At-Tirmidhi Dalam sunannya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan bumi Kemudian bumi itu Berguncang Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan gunung Kemudian Menjadikan gunung itu Berada di Di bumi Seketika Bumi itu menjadi Diam dan tidak Berguncang lagi Para malaikat Kemudian heran Berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rab Wahai Tuhanku Apakah ada Mahlukmu Yang lebih kuat Daripada gunung Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjawab Ya Apa itu Ya itu Besi Para malaikat Bertanya lagi Ya Rab Apakah ada Dari mahlukmu Yang lebih kuat Daripada besi Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjawab Ada Ya itu Api Maka malaikat Bertanya lagi Wahai Rab Wahai Tuhanku Apakah ada Dari mahlukmu Yang lebih kuat Daripada api Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjawab Ya Ya itu Air Maka para malaikat Berkata dan bertanya lagi Wahai Rab Wahai Tuhanku Apakah ada Dari mahlukmu Yang lebih kuat Daripada Air Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjawab Ada Iaitu Angin Kemudian Malaikat Bertanya lagi Apakah ada Dari mahlukmu Yang lebih kuat Daripada Angin Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjawab Ibnu Adam Yang ketika dia bersedekah Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai 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 Tangan kirinya Tidak mengetahui Apa yang disedekahkan oleh Tangan kanannya Ma'ashulullah Muslimin Sidang jama' Solat Tarawiyah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga keutamaan-keutamaan daripada Bersedekah dengan cara seriyah ini Menjadi motivasi bagi kita semua Agar terus berbuat kebaikan Semoga Allah SWT menerima segala amalan Yang kita lakukan di sisi Allah SWT Dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa Amin ya Rabbal Alamin Aku lukau lihadah Astaghfirullahali Walakum Walisairil mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian cerama terawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ismail Semoga apa yang disampaikan Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran Demikian dari kami Jangan lupa like, share, dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe